kecuali kalau mamanya mutenya masih masih mute, terus saya lihat masih mute mau ngomong saya akan bilang, kalau itu gak apa-apa mau apa-apa saya jalanin, selalu komentar ya untuk panggung lagi dan Pak Saleh nanti untuk Papa Rene saya yang akan mengoperatori Pak jadi nanti Bapak tinggal bilang next aja Pak enggak, enggak bisa kita mulai 5 menit lagi ya Bu oke, toilet break siapa yang mau ke toilet break? udah, udah bu kita bagian kalau udah mulai dikasih tau ya kita enggak ngobrol lagi, mute semua saya doang yang on ya ya Bu, nanti saya hitungan 3 botol nanti saya langsung sampai kebina nanti kita diawasi dia chat aja Bu kalau katanya saya yakin, kalau itu aja gak wacat ya Bu biar gampang ibu bacanya ya kalau kita tanya saya gak bisa enggak nonton nih kalau enggak basic siap Bu oke siap bismillahirrahmanirrahim semoga lancar ya semua Bapak-bapak semangat kita amin amin saya tidak pakai gecet bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bismillahirrahim yang dit员 k Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini saya sangat berbahagia karena dikasih amanah untuk menjadi moderator di sebuah webinar program Jalur Rempah Kali ini kita akan membahas tentang dari Selayar ke Makassar Jejak Rempah Mendunia Tapi sebelumnya boleh saya menyapa bapak-bapak semua selamat siang para pembicara dan arah sumber kita Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang program Jalur Rempah Saya Vita Datau dari Komite Jalur Rempah Oke mudah-mudahan sudah terlihat Jalur Rempah adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia Dan ini adalah merupakan program prioritas Kemendikbud sesuai dengan RPJM 2020-2024 Yang meng-highlight tentang pengembangan diplomasi, pengembangan budaya, memanfaatkan cagar budaya, warisan budaya tak benda Program Jalur Rempah ini adalah sebuah usaha untuk merekonstruksi hubungan historis Memanfaatkan ingatan budaya menuju kehidupan bersama yang lebih baik Jadi ini adalah program yang memang menggarisbawahi nafas budaya bahari Indonesia Menghubungkan masa lalu yaitu sejarah Membawanya ke masa kini untuk menjadi relevan dan menggali impactnya untuk masa depan Artinya bagaimana ini bisa bermanfaat untuk masa depan kita Prinsip dasar dari program Jalur Rempah adalah ini sebuah jalur jadi bukan titik Dan yang kita angkat adalah culture value ataupun nilai-nilai budaya Dan ini adanya di laut dan di darat Ini merupakan kehangatan ataupun people to people connection Dimana diplomasi disitu berbicara Dan kita menggunakan sebuah tagline Indonesia spice up the world Yang artinya kita memberikan cita rasa kepada dunia tetapi kita tidak mendominasi Dan apa yang kita inginkan ke depannya untuk masa depan adalah bagaimana program ini bisa sustain Dan bisa menjadi menggali semua ingatan-ingatan sejarah yang kita manfaatkan Untuk menjadi benefit atau impactful di masa depan Jadi program Jalur Rempah adalah rekonstruksi interaksi budaya Dimana di dalamnya ada cagar budaya, warisan budaya tak benda sebagai bukti interaksi budaya Fokus kita ada pada kebudayaan bahari dan diplomasi budaya Bagaimana program Jalur Rempah ini juga akan dibuat menjadi sebuah platform diplomasi budaya Yang menghubungkan pelaku budaya dalam ekosistem kebudayaan Baik di dalam dan di luar negeri Untuk apa? Untuk menuju pengakuan sebagai warisan dunia UNESCO Itu sebabnya kita membutuhkan dukungan yang luar biasa dari semua pihak Untuk keberhasilan program ini Program Jalur Rempah Oke itulah sekilas tentang program Jalur Rempah Izinkan saya Kira-kira 1 jam 55 menit ke depan Untuk bersama dengan narasumber kita Kita akan mengangkat satu topik yang menarik Dan mungkin teman-teman juga sobat-sobat budaya harus tahu bahwa Program yang sedang berjalan saat ini adalah sebuah pelayaran Yang kita bersinergi dengan sebuah kapal namanya Arka Kinari Nah kapal ini jalan seperti menelusuri jejak jalur rempah ya dari Banda Menuju ke Selayar kemudian Makassar pasti krunya akan datang ke Makassar Dan akan ke Bali setelah itu Nah kalau minggu lalu kita bicara tentang Banda dan bagaimana kegiatan Arka Kinari Minggu ini hari ini kita akan bicara tentang Selayar dan Makassar Narasumber kita siang ini adalah Saya punya Pak Abdul Rahman Hamid Jadi Doktor Abdul Rahman Hamid MSI Dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Selamat siang Bapak Ada Pak Selamat siang Yes Salam sehat Bapak Nah yang kedua adalah Yang kedua adalah saya Kedatangan tamu yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan Adalah Bapak Doktor Andes Haji Muhammad Saleh MSI Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Selamat siang Pak Selamat siang Bu Selamat siang Pak Nah yang ketiga Yang juga gak kalah pentingnya adalah Saya punya Bapak Doktor Andes Mustakim KR MMPD Yang adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selayar Selamat siang Bapak Selamat siang Nah yang keempat Dan ini adalah bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dijen Kebudayaan adalah Bapak Andi Samsu Rizal SSM HUM Yang adalah Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Selamat siang Bapak Andi Samsu Rizal Selamat siang Ibu kita Selamat siang Bapak Ibu Oke Saya sudah perkenalkan semua narasumber kita siang ini Nah untuk mempersingkat waktu Saya akan mempersilahkan pembicara kita yang pertama Yaitu Bapak Dokter Abdul Rahman Hamid MSI dari FIB Universitas Hasanuddin Dan Bapak akan bercerita tentang bagaimana hubungan Terutama sejarah ya Makassar Selaya dan Budaya Rempah Dan juga yang terpenting adalah mungkin Bapak bisa mengangkat sedikit ketersambungan lintas zaman Yang mungkin menarik untuk diperiksa keberadaannya Ada zaman perunggu, zaman Islam Bapak lebih paham itu kita dengan senang hati mendengarnya Pak Dan apa saja kira-kira yang muncul di ketersambungan itu Dan apa yang menjadi unsur pengayaan di ekosistem budaya kita Oke Pak, saya persilahkan waktu saya berikan kepada Bapak Ya baik, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua Terima kasih Ibu Dita dan seluruh narasumber Pak Handi Samson Rizal, Pak Mustakim, Pak Saleh Pada kesempatan yang berbahagia ini saya sangat tenang Oleh karena diberikan kesempatan untuk berbagi Berbagai hal yang berkaitan dengan dunia perdagangan rempah Nusantara secara khusus bagaimana melihat posisi dan Peran selayar dan makasar dan panggung sejarah Untuk itu izinkan saya untuk menampilkan Screen Apa sudah kelihatan di layar Nah Sebagaimana tema yang diberikan pada hari ini Dari selayar ke Makassar Jejak rempah mendunia Orang banyak bertanya Bagaimana ceritanya dari selayar ke Makassar Sementara rempah ada di Maluku Kira-kira seperti itu Apakah harus ke Makassar dulu untuk kemudian ke Maluku Ataupun sebaliknya Dari Maluku ke selayar lalu kemudian ke Makassar Nah tema ini sangat menarik sekali di tengah wacana pemerintah untuk menggiatkan Jelur rempah sebagai salah satu bagian dari warisan dunia Bagaimana peran Makassar Saya akan memulai dengan bagaimana kita mengenal selayar dalam panggung sejarah Nusantara Terutama sejarah pelayaran niaga tentunya Ini ada beberapa jejak yang masih bisa kita lihat sampai sekarang dan saya pikir ini menjadi salah satu objek material peninggalan sejarah Unggulan dari kebupaten kepulauan selayar yang pertama adalah Nekara Perunggu dan yang kedua adalah jangkar raksasa ini cukup besar sekali jangkarnya Keberadaan jangkar ini sudah tidak lagi membuat kita ragu bahwa selayar merupakan salah satu tempat berlabuh kapal yang melintar Nusantara dari timur dan kebarat Memang kalau kita lihat posisinya selayar tepat berada di jalur utama pelayaran Nusantara Sehingga praktis tidak ada pelayaran yang bisa menghindari selayar Pasti dia akan melewati selayar itulah sebabnya selayar kemudian menjadi bagian terpenting dalam sejarah Nusantara Apa yang bisa kita lihat dari posisi selayar adalah bahwa dia sebagai satu titik yang paling penting dari sistem pelayaran di Nusantara Kita ketahui bahwa Nusantara sebagai sebuah kesatuan wilayah laut yang terdiri dari sistem-sistem laut itu Terhubung antara satu kawasan laut dengan kawasan yang lain itu oleh kegiatan pelayaran yang dimainkan oleh para pelaut-pelaut kita Nah jejak-jejak yang kita lihat ini merupakan bagian dari warisan dari aktivitas itu Nah catatan yang paling tua saya pikir berkaitan dengan selayar dalam hubungan dengan kawasan barat Nusantara Adalah ketika daerah ini disebut di dalam kitab negara kertagama dari Majapahit di tahun 1365 Ada sejumlah daerah yang disebutkan dari Sulawesi yakni Selayar, Makassar, Butung, Buton dan juga Lu Perlu saya sampaikan bahwa daerah-daerah yang disebut di dalam negara kertagama itu dalam pengertian dua hal Yang pertama adalah pelabuhan yang pernah didatang oleh para pedagang-pedagang dari Jawa Yang kedua adalah yang para pelaut pedagangnya pernah beraktivitas di Jawa terutama di pelabuhan-pelabuhan Jepang Sehingga kehadiran mereka di Majapahit, kehadiran orang-orang Jawa di pelabuhan-pelabuhan itu Kemudian tercatat di dalam negara kertagama Dan ini satu bukti yang paling kuat Bahwa jejaring maritim itu sudah terbangun Di dalam konteks Nusantara lewat negara kertagama di abad ke Menariknya oleh karena selayar ini berada di jalur lintas pelayaran Kemudian menjadi dekat Bukanlah daerah yang hanya dilewati begitu saja Karena siapa mengontrol selayar Dia akan memanfaatkan lulintas pelayaran Yang menguasai selayar itu sebetulnya akan melentukkan jalannya pelayaran Memang di selayar pada zamannya tidak sampai berdiri sebuah kerajaan besar Tetapi kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi dan juga di kawasan timur Berkepentingan untuk mengontrol kawasan itu Seperti juga nanti pulau-pulau lain di sisi timur selayar Yang ini kepulauan tukang besi juga diperebutkan antara kekuatan-kekuatan politik besar Antara goa yang berekspansi ke timur yang harus melewati selayar Demikian pun juga ternate Selayar ini pernah dibawah penguasaan ternate dalam beberapa tahun lamanya Dan semua itu dilakukan di dalam rangka untuk menjamin Bagaimana aktivitas pelayaran perdagangan itu Bisa aman dan melewati selayar untuk kemudian sampai ke belahan timur Ataupun sebaliknya ke belahan barat nusantara Jadi selayar sangat penting dalam panggung sejarah Keberadaan benda-benda yang tadi saya tampilkan Ada jangka, raksasa, ada nekara dan sebagainya Itu adalah bukti bahwa selayar sangat penting di dalam panggung sejarah Indonesia tentunya Dari selayar tentu sebagai satu daerah yang disinggahi Juga ada sejumlah komunitas yang dapat diperoleh Misalnya ada kain selayar Itu yang diperdagangkan di masa lalu Yang dibawa oleh pelaut-pelaut dari selayar Dan juga pelaut pedagang dari Makassar Yang dibawa ke belahan timur nusantara Untuk diperdagangkan dan untuk mendapatkan rempah Juga ada kayu Nah keberadaan kayu ini sangat penting karena Untuk menjamin kebutuhan bagi kapal-kapal Atau perahu-perahu yang singgah di selayar Dalam rangka untuk memperbaiki kapal-kapal mereka Mereka pasti akan melewati itu Jadi kalau ada perbaikan kapal mereka singgah di selayar Dan selayar di pulau yang besarnya juga terutama di pulau-pulau kecilnya Di sana banyak sekali kayu yang berkualitas Yang bisa digunakan untuk perbaikan kapal dalam satu pelayaran Karena kita tahu pada masa itu kapal kayu tentu setiap saat harus diperbaiki Kalau enggak mengarungi Laut Banda atau mengarungi Laut Flores dan Laut Jawa Itu harus memang memastikan kapal betul-betul sehat dari sisi fisik Untuk kemudian bisa mengarunginya Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan antara selayar dengan Makassar Untuk itu saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai kategori pelabuhan Yang kita kenal di dalam catatan sejarah Kategori yang pertama adalah interpol Interpol adalah pelabuhan besar Dan dia berada di jalur perdagangan internasional Dari sisi volume perdagangan sangat tinggi Dari sisi peserta yang terlibat di dalam aktivitas perdagangan itu Dari berbagai bangsa Boleh dikatakan adalah pelabuhan internasional Di insantara kita bisa melihat Misalnya ada Makassar Kemudian ada Batavia Ada Bangtan Ada Aceh Dan juga Malaka dan sebagainya Semua itu adalah interpol Pelabuhan utama Dan ini terutama berada di jalur pelayaran internasional Di bawahnya Ada pelabuhan yang kita kenal dengan collecting center atau pusat pengumpul Nah dia pada prinsipnya berfungsi untuk mengumpulkan komoditas yang dibutuhkan di dalam perdagangan Dan biasanya komoditas dari daerah collecting center ini dikirim ke interpol Apa saja collecting center dari Makassar Karena kita bicara dalam konteks Makassar Collecting center yang pertama Karena ini kita membicarakan selayar adalah selayar tentunya Kemudian yang kedua adalah bantaeng Ini tersebut di dalam negara kertagama tentunya Ada selayar dan ada bantaeng Yang lain yang juga menjadi collecting center Makassar adalah Buton Juga tersebut di dalam negara kertagama Yang lain adalah Siang dan juga Supa Pelabuhan yang berada di pantai barat Sulawesi Tepat berada di selat Makassar Di sisi utara pelabuhan atau bandar Makassar Dan juga ada pelabuhan-pelabuhan di daerah Mandar Semua pelabuhan ini collecting center berperan Menyuplai kebutuhan interpol Makassar Jadi Makassar bangkit sebagai satu pelabuhan utama itu tidak bisa berdiri sendiri Dia ditopang oleh pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekretarnya Yang berfungsi sebagai collecting center Dan dibawanya lagi dalam kategori yang lebih kecil Level yang ketiga kita mengenai feeder point Feeder point ini biasanya tempat untuk merakit barang-barang Jadi barang-barang dari petani, dari nelayan, dikumpul Lalu kemudian dibawa ke collecting center Nah, beberapa feeder point yang bisa kita sebutkan di selayar misalnya Berdasarkan pulau-pulau Mengapa saya merujuk pada pulau-pulau? Karena di situ pulau itu pasti ada pelabuhan Sehingga saya beri nama dengan merujuk pada nama pulaunya Misalnya pelabuhan di Pulau Kalau Atau pelabuhan di Pulau Kalatua, Bonirate, dan pulau-pulau yang lain tentunya Bagaimana hubungan antara ketiganya? Ini tentu untuk melihat bagaimana jaring yang kemudian bisa menopang jaringan maritim Nah, dari feeder point Jadi barang-barang dari feeder point ini berbagai komoditas Dibawa ke collecting center Jadi pulau-pulau dekat selayar ya Sekitarnya itu dibawa ke selayar besar ya Di pelabuhan-pelabuhan besar Lalu dari selayar, kemudian dibawa ke interpo, ke Makassar Nah, disinilah jalinan sebetulnya dari selayar ke Makassar Yang tadi ingin kita diskusikan pada hari ini Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Ada alternatif lain Dari feeder point, dari pulau-pulau kecil di selayar Itu bisa langsung membawa muatan barang-barangnya langsung ke Makassar Jadi hubungan ini tidak bersifat hirarkis Tetapi sangat bergantung pada kebutuhan kondisi angin Dan kepentingan dari perdagangan pada masa itu Pada konteks inilah kita melihat bagaimana Relasi antara Makassar dengan selayar Nah, dari tiga kategori ini Lalu mana yang berpotensi untuk bisa menjadi kota pelabuhan Tentunya pelabuhan yang punya aktivitas lebih padat Ya, ini dalam hal ini adalah Makassar Jadi tidak mungkin kita membayangkan Collecting center ini akan berkembang menjadi kota besar Karena memang dari sisi kategorinya Dia hanya berpotensi untuk menjadi kota pendukung Bagi pelabuhan besar yang berkembang sebagai kota niaga Nanti kita akan melihat bagaimana Makassar Dalam fungsinya sebagai interpo Perdagangan rempah nusantara Nah, untuk melihat bagaimana proses historis Makassar bangkit sebagai satu pelabuhan utama di jalur rempah Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Makassar ini terutama kerajaan goa Kerajaan ini kalau secara historis kita lihat Sebetulnya dia didirikan oleh orang laut Karengbayo Karengbayo orang bajolah kalau kita kenal sekarang Yang menikah dengan Toma Nurung Di daerah dataran tinggi Lalu kemudian setelah itu membentuk kerajaan Namanya kerajaan goa Jadi artinya apa goa ini sebetulnya Meskipun pada perkembangan awal berada di bukit Berorientasi agraris Tetapi dia dibentuk oleh manusia yang berkarakter bahari Seperti juga Contoh yang sederhana seperti juga Malaka Didirikan oleh orang-orang bajolah Bersama parameswara Itu satu peran penting yang dimainkan Nah, goa pada awalnya Berorientasi agraris Nah, kerajaan Yang lain Di, apa namanya Di Makassar pada masa itu Adalah kerajaan talo Sebetulnya kerajaan talo ini adalah Pada awalnya adalah bagian dari kerajaan goa Yang membedakan Bila goa mengembangkan budaya agraris Sedangkan talo sejak pertama didirikan Oleh pendirinya Itu sudah berorientasi maritim Nah, ini tentu Menjadi satu Apa namanya Modal utama bagi kebangkitan Makassar Nah, bagaimana Makassar bisa bangkit Tentu Terjadilah kemudian dalam tanda kutip Aliansi abadi Antara goa yang berorientasi agraris Dan talo yang berorientasi maritim Dalam satu ungkapan lokal Kita mengenal istilah Ruha Kareng Seireata Satu rakyat Dua raja Satu rakyatnya Goa dan talo Rajanya ada dua Raja Makassar Dan Raja Talo Dan Raja Talo di dalam hubungan Apa namanya Politik dan kekuasaan Berperan sebagai Menghubungi atau Perdana Menteri Bagi Raja Goa Nah, ini peran penting yang Nanti akan kita lihat Dan dalam perkembangan Kedua kerajaan ini Oleh karena tadi saya katakan Bahwa talo ini berorientasi Di maritim Maka urusan perdagangan luar negeri Itu banyak dimainkan Oleh kerajaan talo Sehingga kita tidak heran Raja-raja talo Tanpa mengabaikan peran Raja-raja goa Itu sering lebih banyak dikenal Oleh pedagang-pedagang asing Maka tersebutlah nama-nama Raja Talo yang paling terkenal Oleh pedagang asing Misalnya Keraeng Matawaya Raja yang pertama menerima Islam Bersama dengan Sultan Alauddin Lalu kemudian yang paling terkenal adalah Kareng Pati Ngeluang Nah ini nanti sebenarnya saya akan berikan penjelasan khusus Di bagian selanjutnya Nah itu semua adalah satu bukti Bahwa bagaimana Perkawinan atau aliansi Antara dua kerajaan Satu agaris dan pantai Membentuk satu fase Bagi kebangkitan Makassar Nah bukti bahwa Makassar Telah berkembang sebagai satu kerajaan Demorontasi maritim pada masa itu adalah Dengan pengadaan Syah Bandar Di masa Kareng Tumaparisi Kalona Raja Goa yang ke-9 Dan pada saat itu Syah Bandar yang pertama Adalah Daeng Pamate Ini menarik sekali Bu Hita Karena Syah Bandar Yang pertama ini Selain bertugas sebagai Syah Bandar Dia juga telah berhasil Menciptakan Aksara Makassar Lontara Makassar Jadi nampaknya Ada kebutuhan yang mendesak Akan Aksara Untuk menopang kegiatan Lalu lintas pelayaran dan perdagangan Karena tidak mungkin seorang Syah Bandar Bisa mencatat kapal yang keluar dan masuk Tanpa Aksara Ini salah satu kontribusi penting Bagaimana rempah mewariskan Apa namanya Budaya literasi Bagi Makassar Yang kita kenal sampai sekarang Dan ini Kalau kita mencari benang merahnya sampai sekarang Aksara itu digunakan sampai sekarang Lalu Nampak bahwa Seperti saya katakan secara konseptual tadi Untuk menjadi interpo Makassar membutuhkan Pelabuhan-pelabuhan Collecting center di sekitarnya Untuk bisa meramaikan Makassar Tidak mungkin Semua pelabuhan di Sulawesi bisa ramai Harus ada pelabuhan yang diredupkan Tidak dimatikan Diredupkan Artinya perannya itu dikurangi Dan memberikan peluang yang lebih besar Kepada pelabuhan Makassar Tentu ini akan dapat terlaksana Oleh satu upaya politik Yang kita kenal dengan Penguasaan-penguasaan terhadap wilayah-wilayah Sekitarnya Misalnya Pelabuhan Bacu Kiki Supa Siang Ini adalah pelabuhan-pelabuhan Niaga yang Cukup besar di zamannya Sebelum kebangkitan Makassar Jadi hubungan Daerah Makassar keluar Sebelum Makassar Ini adalah pelabuhan-pelabuhan yang saya sebutkan tadi Ada Bacu Kiki Ada Supa dan Siang Dua kerajaan Dua pelabuhan Supa dan Siang ini Paling banyak dikenal oleh orang-orang Portugis Karena pernah menjadi pangkalan Niaga orang-orang Portugis Dan kemudian juga orang-orang Melayu Namun setelah pelabuhan-pelabuhan itu ditaklukkan oleh Goa Aktivitas pedagan dan pelaut itu dialihkan ke Makassar Maka Makassar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Dan daerah-daerah yang lain itu menjadi daerah penopang Perlu saya tegaskan bahwa Daerah Bacu Kiki Supa dan sekitarnya Ini adalah daerah penghasil beras Terbesar di Sulawesi pada masa itu Nah Makassar sebagai sebuah pelabuhan Nggak akan mungkin bisa berkembang Nggak akan mungkin bisa tumbuh Tanpa disuplai dengan kebutuhan beras Ini kasusnya juga sama dengan pelabuhan-pelabuhan di Pantai Utara Jawa Mereka juga membutuhkan beras dari pedalaman Dan apa yang dilakukan oleh Goa Ini juga kita bisa lihat Kemiripannya dengan apa yang dilakukan oleh Kerajaan-kerajaan di Pantai Utara Jawa khususnya Dan tidak cukup dengan menguasai wilayah di Jazira Selatan Yang terpenting bagi Goa Talo adalah dalam dua hal Pertama menguasai jalur rempah dan daerah produksi beras Pertama daerah jalur rempah Tadi saya katakan bahwa Selayar adalah sebuah jalur Yang mesti berada di bawah pengawasan Di bawah penguasaan Maka Raja-Raja Goa Talo kemudian menguasai menaklukan Selayar Lalu kemudian menaklukan Buton dan menaklukan ke Pulauan Sula Semua kerajaan-kerajaan ini Itu adalah kerajaan yang punya akses Bagi para pelaut-pelaut dari Makassar Menuju ke negeri rempah Jadi kalau pelabuhan negeri-negeri itu berita lukan Maka pelayaran mungkin tidak akan aman Karena tidak ada jaminan keamanan yang bisa diperoleh Untuk itu Selain mengamankan jalur Juga mengamankan daerah produksi Nah ini menarik Produksi beras lawi selatan ternyata Di tengah kebangkitan Makassar Tidak cukup untuk menyuplai kebutuhan perdagangan Di Bandara Makassar Dibutuhkan beras dari tempat lain Terutama daerah-daerah di Nusa Tenggara Maka tercatat di dalam Lontara Bilang Raja-Raja Goa dan Talo Daerah-daerah seperti Bima, Dompu, Sumbawa, dan Tambora Itu kemudian dikuasai Mengapa dikuasai? Karena daerah ini menghasilkan beras Tetapi beras yang dikuasai dari wilayah itu Selain dibawa ke Makassar Yang terpenting adalah beras-beras itu dibawa oleh perahu-perahu Atau pedagang-pedagang dibawa oleh pengawasan Makassar Ke Banda Jadi berasnya dibawa ke Banda untuk apa? Untuk dipertukarkan dengan rempah-rempah Terutama pala di Banda Di tahun 1607 Bahkan Raja Talo, Karayang Matuaya Itu menempatkan salah seorang agen Petugas kerajaan di Banda Yang bertugas untuk mengurusi Beras yang datang dari Bima dan sekitarnya Untuk kemudian dibarter dengan rempah Dengan cara itulah Makassar bisa dengan mudah mendapatkan rempah Karena ada orang yang ditugaskan untuk berada di negeri produksi Jadi ini sebuah langkah yang sangat cerdas menurut saya Selain menata kebijakan secara lokal juga membangun relasi ke luar Khusus kaitannya dengan daerah produksi beras di Nusa Tenggara Ini tidak hanya dilakukan secara politik Tetapi juga diperkuat lewat jalur spiritual dan sosial Bima dan sekitarnya itu kemudian diislamkan oleh Goa Lewat para penyayar agama dari Minangkabau Selain itu Para calon-calon raja-raja atau sultan di Bima Itu kemudian dinikahkan dengan orang-orang Makassar Maka utuhlah hubungan itu Hubungan secara spiritual, secara sosial Dan hubungan perdagangan dan politik Itulah sebabnya mengapa Bima menjadi sekutu Yang paling setia terhadap Makassar Di dalam proses perubahan nanti di pertengahan abad 17 Yang kita kenal dengan Perang Makassar Bima adalah sekutu setia dari Goa Oleh karena berbagai faktor yang tadi saya sampaikan Nah lalu bagaimana Makassar kemudian bisa Berkembang menjadi Interpol atau Pelabuhan Utama Ada banyak faktor yang menyebabkan ini Tidak hanya langkah-langkah secara internal Yang dilakukan oleh penguasa tadi Yang pertama adalah Diaspora orang-orang Melayu Setelah Malaka runtuh Atau dikuasai oleh Portugis Maka pedagang-pedagang Melayu Yang berasal dari daerah Pahang Petani, Campa, Minangkabau, dan Johor Itu terpaksa meninggalkan negerinya Dan daerah-daerah yang didatangi adalah Daerah yang bukan hanya kenal faktor berada di jalur pelayaran Tetapi daerah-daerah yang punya kaitan atau punya hubungan dagang Jauh sebelum dikuasai oleh Oleh Portugis Saya ambil contoh Di dalam catatan Valentin Di tahun 1420 Sebelum Makassar bahkan Dikabarkan bahwa orang-orang Makassar telah mengadahkan hubungan Perdagangan dan bahkan penaklukan menuju ke Selat Malaka Ini informasi awal Itulah sebabnya mengapa Keberadaan Makassar dan daerah sekitarnya Itu sudah diketahui oleh orang-orang Melayu yang ada di Selat Malaka Sehingga ketika terjadi gejolak Mereka sudah mengetahui kemana mereka harus pergi Karena ada relasi awal Ada informasi awal yang mereka peroleh dari negeri itu Dan Orang-orang Melayu itu sangat istimewa di Makassar Dibandingkan yang lain Orang Melayu sangat istimewa Yang pertama orang Melayu diberikan kampung khusus di Makassar Namanya Kampung Manggale Kana Selain itu Juga mereka didirikan masjid Ini menarik sekali Bu Dita Goa Talo pada masa itu belum menerima Islam Secara politik Goa Talo menerima Islam di tahun 1605 Sebentar Di tahun 1500an Orang penguasa Goa Telah memberikan izin Dan bahkan menerikan masjid kepada orang-orang Melayu Padahal mereka belum beragama Islam Nah ini artinya apa? Ini sebuah keterbukaan Yang dianut oleh Makassar Yang menjadikan kota ini sebagai daya tarik orang-orang untuk datang Jadi itu sebabnya Selain itu orang-orang Melayu juga punya peran penting Sahabandar-sahabandar Makassar Kemudian dijabat oleh orang-orang Melayu Sampai dengan sahabandar terakhir Yang mendampingi Sultan Hasanuddin Mengapa orang Melayu dipilih? Alasannya sangat sederhana bisa kita jelaskan Karena orang Melayu punya pengalaman mengelola perdagangan internasional di Melaka Sebelum dikuasai oleh Portugis Nah Raja Goa dan Talop menyadari itu Jadi dia memanfaatkan orang-orang yang cerdas Menempatkan masyarakat komunitas secara profesional Sesuai dengan kompetensinya Dia tidak memberikan meskipun ada orang Makassar Ada orang Bugis, ada orang Mandar Goa punya hubungan sangat dekat dengan Mandar Tetapi jabatan sahabandar tidak diberikan kepada mereka Jadi tidak ada unsur nepotisme atau kolusi Yang penting ada profesionalisme Mereka punya pengalaman, punya kompetensi mengelola perdagangan Dan karena itu diberikan jabatan untuk mengurus pelabuhan Nah ini satu hal yang menarik Yang berikutnya adalah Bersamaan dengan perkembangan pelabuhan Makassar Dan perdagangan global pada masa itu Islam kemudian diterima Islam diterima dan dianut oleh Raja Goa Di tahun 1605 Dua tahun kemudian 1607 Pertama kali sholat jumat dilaksanakan di Kerajaan Talau Di Bandar Talau Dan sejak itulah 1607 Raja Karain Matuwaya Sultan awal Islam bersama dengan Sultan Alauddin Melakukan upaya untuk mengislamkan seluruh Sulawesi Selatan Jadi bagi mereka Islam itu adalah sebuah keyakinan yang harus diterima Sebagaimana perjanjian paralelur mereka Dan apa yang bisa kita petik dari proses ini Pilihan Raja Goa dan Talau menganut Islam Ini sebetulnya juga pilihan yang tidak mudah Sebab beberapa catatan menyebutkan Pendahulu Raja Talau Dikabarkan itu malah beragama Kristen Ayahnya atau kakeknya Nah putra yang kemudian memilih untuk menerima Islam Nah pilihan ini tentu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan strategis Karena pada masa itu Perdagang Muslim mendominasi perdagangan Nusantara Kepada siapa mereka akan memilih Itu akan menentukan jalannya perdagangan di Makassar Islam dan berkomunikasi dengan pedagang Muslim Itu menjadi satu pilihan Tetapi itu tidak berarti bahwa Penguasa Makassar yang menerima Islam Dan menerima orang Melayu Kemudian memusuhi Portugis Dan juga bangsa-bangsa Iberia yang lain Karena setelah Malaka ditaklukan Orang-orang Muslim menjadi tidak nyaman untuk berdagang di Malaka Karena Portugis selain berdagang Juga ada semacam perang Ada semacam apa namanya Semangat perang sabilnya Yang memusuhi orang-orang Islam Tetapi menariknya Mereka tidak bisa melakukan itu di Makassar Karena penguasa Makassar bisa memperlakukan mereka secara bijaksana Orang Portugis datang malah Jauh sebelum orang-orang Melayu datang Tetapi penguasa Goa tidak menerima Kristen Justru menerima Islam kemudian Ini kan juga menarik Artinya kalau duluan siapa Berarti harusnya Raja-Raja Goa Talu menerima Kristen Tapi justru sebaliknya Dan setelah Malaka dikuasai oleh Belanda di tahun 1641 Makassar merupakan pus dagang utama Portugis di Nusantara Lalu selain Portugis Juga ada pedagang-pedagang dari Spanyol Ada pedagang Inggris Belanda, Denmark, China, dan India Yang menarik dari kehadiran bangsa-bangsa ini Yang membuat Makassar menjadi satu kota pelaburan yang sangat menarik adalah Orang-orang Eropa yang selalu tidak akur Tidak bisa damai di negerinya Mereka bisa hidup berdampingan di Makassar Kita bisa lihat Spanyol dengan Belanda itu tidak pernah akur Portugis dengan Inggris itu tidak pernah akur di Eropa Tetapi mereka bisa hidup akur di Makassar Ini semacam satu hal yang luar biasa Ini tentunya bukan karena Tuhan menghendaki kalau menggunakan bahasa agama Tetapi karena kebijaksanaan para penguasanya Dengan prinsip terbukaannya terhadap siapapun Bagi penguasa Goa dan Talo Siapapun yang datang Sejauh pertama memelihara kedamaian Yang kedua memberikan kemaslahatan Kesejahteraan bagi penduknya Silahkan aja Tidak pandang dari bangsa apa Dari agama apa Dari aliran apa Semuanya bisa diterima Multikulturalisme tercipta pada mata itu tentunya Lalu Makassar juga menikmati Atau mengambil manfaat dari dinamika politik yang terjadi di Pantai Utara Jawa Ketika Sultan Agung melakukan penaklukan-penaklukan terhadap pelabuhan-pelabuhan di Pantai Utara Jawa Lassem Pasuruan Tubanan Terakhir Surabaya Itu menyebabkan perpindahan orang-orang Jawa Sekali lagi Makassar menjadi tempat singgah mereka Banyak orang Jawa beraktivitas di Makassar Dan menghidupkan pelabuhan Makassar Pengalaman mereka berdagang di Jawa itu kemudian hidupkan di Makassar Jadi Makassar menjadi tempat Menampung orang-orang yang punya potensi Dan penguasa selalu bijak dan profesional menempatkan mereka Dan yang tidak kalah pentingnya Dinamika politik Perebutan rempah di Kepulauan Maluku Itu tidak dilihat sebelah mata oleh penguasa-penguasa Makassar Di tahun 1621 Ketika Ian Putterson Koon Ketinggi VOC Melakukan pembantaian massal terhadap penduduk bandar Banyak sekali penduduk meninggalkan bandar Kurang lebih 2000 orang Dari bandar pindah ke Seram Laut Atau Seram Timur Dan setelah penguasa Makassar mengetahui orang-orang bandar Pindah akibat negerinya tidak aman Segeralah dikirimkan 40 perahu Jum dari Makassar Untuk mengangkut orang-orang bandar itu dibawa ke Makassar Jadi kepentingan Makassar bukan hanya sekedar berdagang Tapi bagi mereka kepentingan kemanusiaan Menjaga kelangsungan orang-orang bandar juga jauh lebih penting Karena nampaknya ada pertimbangan strategis Kalau orang bandar dan orang bandar punya pengalaman Dalam perdagangan rempah Ketika mereka pindah ke Makassar Ditimpakan di Makassar Mereka kemudian dengan mudah mengatur perdagangan dengan bandar Jadi satu langkah yang cerdas Yang dilakukan oleh penguasa Makassar pada saat itu Selain itu juga ada perang yang terjadi di itu Perang antara VOC yang memenopoli rempah Terjadi perang dan Makassar memberikan dukungan Orang-orang yang didukung oleh Makassar Dan kalah dalam perang di itu Lalu kemudian diangkut dibawa ke Makassar Di antara beberapa tokohnya antara lain dari itu adalah Imam Rijali Imam Rijali itu malah dibawa ke Makassar Dan di Makassarlah dia menulis kitabnya Hikaya Tanah itu Jadi Makassar menjadi tempat lahirnya produksi pengetahuan pada masa itu Imam Rijali datang ke sini Demikian juga ketika terjadi perang huamual Perpindahan penduduk Maluku ke Makassar Itu sangat menguntungkan Ibu dan Bapak sekalian kita bisa lihat Bagaimana orang Melayu Orang Jawa Orang-orang Eropa Kemudian orang-orang Maluku Berperan penting menghidupkan Makassar Jadi Makassar berkemah bukan karena orang Makassar saja Tetapi juga kontribusi dari orang-orang yang datang Dan karena keterbukaan Makassar terhadap mereka Nah ada hal yang menarik Membicarakan rempah Dari proses itu Saya hanya ingin notip Sejarah nasional Indonesia Mengenai pasar rempah di Makassar Seperti apa? Kita lihat catatannya Begini Di buku ini disebutkan Sebetulnya kerajaan Gowatalo tidak mempunyai banyak hasil untuk diperdagangkan Hanya beras yang terdapat di sana Kerajaan Gowatalo hanya penting sebagai sebuah pelabuhan transito Selanjutnya Namun Rempah yang dapat diperoleh di pelabuhan Makassar Kadang lebih murah daripada di Maluku sendiri Ini hal yang tidak lazim kita temukan Seharusnya rempah itu lebih murah di Maluku Ini justru rempah lebih murah di Makassar Nah ini tentunya sebuah hasil dari mekanisme perdagangan Antara orang-orang Makassar dengan Para pemilik modal Terutama Portugis, Denmark, dan Inggris Nah Lalu Apa yang bisa kita peroleh dari rempah Dari dunia perdagangan rempah pada masa itu Setidaknya dalam tiga hal Yang pertama Makassar tumbuh sebagai kota dunia Sebagai kota pelabuhan dunia Kantor-kantor dagang banyak sekali berada di Makassar Makassar menjadi kota yang sangat motorpolis Semua bangsa, agama bisa hidup rukun di Makassar Pihak-pihak yang mencoba untuk Memonopoli atau ingin menguasai perdagangan Itu pasti akan ditindak keras oleh penguasa Makassar Sebagai contoh Belanda yang mendirikan kongsi dagangnya di tahun 1607 Karena setiap saat berupaya untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan dan pelayaran Di tahun 1618, 1616 dia disuruh pergi dari Makassar Itulah yang menyebabkan Belanda sangat benci pada penguasa Makassar Karena dia telah melanggar adat istiadat negeri Bahwa siapapun yang datang harus menjunjung tinggi adat istiadat di negeri Dan mereka ingin menguasai, ingin mengatur penguasa lokal Tentu ini tidak akan diberikan keumpatan oleh penguasa Makassar Lalu yang kedua adalah kemajuan pengetahuan Kemajuan pengetahuan tadi saya katakan ada literasi, ada aksara yang diciptakan Dan yang lebih penting lagi kita menemukan sosok kareng Patinga Lawang Yang saya sebut sebagai manusia yang tercerahkan dari abad rempah Yang disumbang oleh Makassar dan Musantara khususnya Kita tidak menemukan orang yang punya kesadaran pengetahuan Melampaui Patinga Lawang di jalur rempah pada zaman ini Nanti sebentar kita akan lihat bagaimana ekspresi pujian dari orang-orang Eropa terhadap toko ini Kalau orang Makassar memujinya itu biasa karena orang Makassar Tapi orang-orang Eropa memberikan apresiasi yang sangat tinggi Yang ketiga adalah lahirnya Undang-Undang Pelayaran dan Perdagangan Amanagapa Nah ini membuktikan bahwa budaya bahari di Makassar itu berkembang Yang menarik, hukum pelayaran Amanagapa ini Yang lahir di tahun 1676, lahir setelah Perang Makassar Apa maknanya? Peristiwa politik besar itu tidak mampu menghacurkan kebudayaan Buktinya orang Makassar justru berkembang Mengembangkan budaya baharinya pasca perang besarnya Ini menarik sekali untuk kita diskusikan yang berlanjut Mengapa itu bisa diperoleh Nah saya ingin menunjukkan beberapa informasi Bagaimana kemajuan pengetahuan dan apresiasi orang-orang Eropa terhadap Karain Patinga Loang Hampir semua pengunjung Eropa mengatakan bahwa Karain Patinga Loang itu sangat pasih berbahasa Portugis, Spanyol atau Latin Seorang misionaris Alexander Rhodes pernah mengatakan begini Yang pernah bertemu ke Patinga Loang di Makassar Andaikan orang tidak melihat wajahnya secara langsung Patinga Loang sedang bercerita Mereka akan mengira bahwa itu adalah orang-orang dari Lisbon Begitu pasihnya dia berbahasa Makassar Berbahasa Portugis Memang Raja-Raja Talo seperti pada bagian awal tadi saya katakan Karena berperan dalam hubungan diplomasi luar negeri Di kerajaan Makassar Mereka umumnya pandai berbahasa Portugis dan Spanyol Karain Matuwaya arah dari Karain Patinga Loang itu sangat pasih berbahasa Portugis Tamu-tamu pedagang-pedagang dari Eropa yang datang Baik termasuk orang Inggris Sebagaimana dikatakan oleh John Jordan Pendiri loji Inggris di Makassar Dia mengatakan bahwa Matuwaya itu sangat pasih berbahasa Portugis Dengan tamu manapun dari Eropa dia akan ajak dalam berbahasa Portugis Ini luar biasa sekali Penguasa lokal menggunakan bahasa internasional pada masa itu Dan menggunakan bahasa negara yang sangat besar di zaman itu Lalu juga kita lihat bagaimana gairah pengetahuan yang luar biasa dari Patinga Loang Di tahun 1644 Ini bisa kita cek di DAH Rehister di Batavia Catatan Resmi Pemerintah VOC pada masa itu Di tahun 1644 Demi untuk mendapatkan kitab-kitab pengetahuan yang diproduksi di mana? Di Eropa Patinga Loang kemudian mengerimkan banyak sekali muatan kayu cendana ke Batavia Untuk memesan Ini daftar-daftarnya bisa kita lihat Dua bola dunia Satu lembar peta dunia raksasa Yang keterangan-keterangan itu ditulis dalam bahasa Spanyol dan Portugis Lalu juga satu lembar peta dunia Maaf Satu buku tentang keadaan seluruh Eropa Ada atlas yang berbahasa Latin Ada juga peta-peta yang lain Dan ini menunjukkan satu gairah pengetahuan Oke baik Lalu juga ini beberapa keterangan-keterangan bagaimana Patinga Loang punya kesedaran pengetahuan yang luar biasa tentunya Inilah apresiasi tertinggi dari John Blew yang membuat atlas besar Dan kita bisa lihat atlas ini di sudutnya ada gambar kering Patinga Loang Ini luar biasa sekali Orang Eropa terkesimbang Luar biasa Pemuasa makasak makanya saya katakan adalah manusia yang tercerahkan Yang tidak hanya diakui di Nusantara tapi diapresiasi di Eropa Saya sangat membayangkan Ini ada dari pendidikan provinsi Membayangkan ada perpustakaan kering Patinga Loang di Sulawesi Selatan Ini peluang Kita punya sosok yang luar biasa di abad rempah Dan saya pikir belum ada yang bisa menandingi kecerdasan Patinga Loang Tapi ya sekali lagi Sedihannya nama Patinga Loang itu menjadi perpustakaan Atau malah menjadi nama universitas Kalau gairah pengetahuan ditampilkan Kalau Pak Hasan Ali digunakan nama okelah Tapi artinya semangat jua yang dimunculkan Tapi kalau semangat pengetahuan sebetulnya kering Patinga Loang Itu juga salah seorang penyair Belanda Terbesar di abad itu John, Josh, Pan, dan Fondel Menulis syair yang khusus dikirimkan kepada kering Patinga Loang Mereka begitu kagum Ada bola dunia yang dibuat di bengkel John Bleu ini Bola dunia yang paling mahal di Eropa pada masa itu Dan dikerjakan oleh John Bleu itu dalam tempo tidak singkat 5 tahun setengah Dan itu dipesan khusus oleh Patinga Loang Jadi John Bleu sebagai ilmuwan yang hebat Tidak membuat barang-barang itu tanpa pemesanan dulu Dan satu-satunya yang pesan dari Nusantara itu adalah Kering Patinga Loang Sesudah PT ini selesai Barulah mereka merencanakan membuat PT yang sama untuk Kaisar di Jepang Tapi Patinga Loang lebih dulu Dan dikatakan cukup mahal Dan sangat bagus sekali pada zaman itu Nah disini dia membuatkan sebuah catatan Dikirim khusus kepada Patinga Loang Bola dunia ini Dari perusahaan India Timur Dikirimkan ke rumah Patinga Loang yang agung Yang otaknya menyelidiki kemana-mana Menganggap dunia seutuhnya terlalu kecil Dia begitu punya semangat yang tinggi Untuk mempelajari berbagai hal pengetahuan Ini adalah peta pelayaran dan perdagangan Amanagapa Hasil kreasi orang-orang Bogis Makassar Yang di dalam beberapa studi dikatakan Ini banyak terinspirasi Dari gagasan kecerdasan Patinga Loang Di dalam hal peta bumi Geografi Jadi itu kemudian digunakan untuk kemudian Memberikan pengetahuan dan sebagainya Sehingga lahirlah peta ini Dan peta ini menentukan jalur-jalur pelayaran Dan juga harga-harga yang dibayar Di dalam kegiatan pengangkutan Ini sampai ke Maluku sampai di Papua Apa yang kita bisa saksikan di ini Diatur dengan jelas bahwa Saya ingin menceritakan Khusus bagian mengenai sistem perdagangan Kita mengenal sistem samatula Sistem samatula ini Adalah satu sistem perdagangan Di mana para peminjam modal Tidak dibebankan untuk membayar kerugian Bila di dalam perdagangan rempah Mengalami kecelakaan Ataupun dihancurkan oleh kapal-kapal Eropa atau Belanda Jadi mereka terbebas dari utang Sebaliknya Ketika mereka kembali Itu akan mendapatkan bonus yang besar Dari para pemilik modal Ibu dan Bapak semuanya Sekedar untuk saya ingin memberitahu Yang menyuplai modal Bagi perdagangan-perdagangan Maka satu untuk membeli rempah di Maluku Dengan harga yang sangat mahal Dari harga yang ditawarkan oleh Belanda Itu adalah perdagangan-perdagangan Portugis Inggris dan Denmark Itulah sebabnya Mengapa di dalam perjanjian Bungaya Portugis dan Inggris disebut secara eksplisit Harus diusir dari Makassar Karena merekalah yang menopang perdagangan Makassar Pada masa itu sebagai penyuplai modal Nah ini tentu bisa kita diskusi Nah ini ada sewanya Nah kapal dari Kalau ada orang yang menumpang kapal Dari Makassar ke Selayar Nah itu sewanya 7 rial Atau 14 rupiah Ini jelas Dan Selayar merupakan pelabuhan yang paling dekat Dan ini membuktikan Selayar adalah collecting center bagi Makassar Karena starnya dari Makassar menuju ke Selayar Ini tentu masih dibutuhkan penggajian lebih lanjut Seperti apa mekanisme dan suasana pada masa itu Saya kira Bu Dita itulah beberapa pokok pikiran Bagaimana kita memahami kebangkitan Makassar Bagaimana relasi Selayar dengan Makassar Ini adalah sebuah relasi yang saling menguntungkan Tanpa Selayar Makassar pun akan sulit bangkit Karena itu perang penting Selayar Di dalam rangka menghidupkan Makassar sebagai satu Titik penting di dalam jalur pelayar nempah Itu merupakan hal yang mutlak Bila ingin dikembangkan Terima kasih atas atensi semuanya Saya kembalikan kepada Bu Dita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Abdul Rahman Kadang-kadang saya gak bisa Memberhentikan ya Hal-hal yang menarik yang bisa menjadi pelajaran Bagi banyak orang Jadi sekali lagi terima kasih Pak Rahman Kita belajar banyak disini ya Nah sekarang kita beralih Tapi siap-siap ya Pak kita akan tanya lagi nanti ya Pak ya Nah kita akan beralih ke Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh MSI Yang adalah Kepala Bidang Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Keparawisatan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam hal ini Kita senang sekali ada wakil dari provinsi Yang hadir di webinar kita siang ini Nah Bapak apakah bisa Pak Dalam waktu kira-kira 15 menit begitu Itu kita mendengar tentang Apa saja sih kira-kira Usaha pemerintah di dalam mendukung Pelestarian Cagar Budaya Terutama yang berkaitan dengan jalur rempah Juga pemanfaatannya Tentunya diperkuat dengan regulasi-regulasi Yang akan menjadi sustain ke depannya Pak Dan juga apa kira-kira yang Program-program pemerintah Yang memang mendukung program jalur rempah ini Silakan Bapak Muhammad Saleh Waktu dan tempat saya silakan Terima kasih Ibu Pita Datau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah wa syukurillah Alhamdulillah wa syukur Atas nikmat kesehatan Kita diberi kesempatan untuk mengikuti Webinar Jalur rempah Yang digagas oleh Dirjen Kebudayaan Pertama-tama Ingkang permohonan maaf Bapak Mungguan Nur Provinsi Selatan Tidak sempat Langsung Membawakan Materi Terkait dengan Jalur rempah ini Dan Oleh beliau Mengamanakan kepada saya Untuk Mewakili Dalam kegiatan webinar ini Pertama kami ingin Menyampaikan Apresiasi dan penghargaan Kepada Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komplik Indonesia Dan Atas pelaksanaan Kegiatan program Jalur rempah Dan kemudian Akan meninggahi Kabupaten Selayar Dan Kota Makassar Dengan dalam pelayaran Arka Kinari Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Pemerintah Provinsi Selatan Sangat Mendukung Program ini Next Pak Saya Kami mulai bahwa Sebagai Program Ini Kami tentu akan Kembali dulu Kepada Visi Misi Provinsi Selatan Tahun 2018 2023 Sebagai Mana Katakan bahwa Visi Selatan Ialah Selatan Inovatif Produktif Kompetitif Dan Berkarakter Dengan Misi Yang pertama Pemerintah Yang Orientasi Mulai Inovatif Dan Berkarakter Kemudian Yang kedua Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Aksesibel Ketiga Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Produktif Empat Pembangunan Manusia Yang Kompetit Dan Inklusif Dan Yang kelima Peningkatan Produktas Dan Daya Sains Produk Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Selanjutnya Next Pak Kemudian Terkait Dengan Regulasi Kita Ketahu Bahwa Sektor Kebudaya Adalah Urusan Wajib Pemerintah Daerah Makanya Dengan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Maka Kita Sudah Mengimplementasikan Dengan Menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Kemudian Yang Kedua Yang Terbaru Adalah Peraturan Daerah Provinsi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Dan Pemajuan Kebudayaan Tambenda Selanjutnya Untuk Mengimplementasikan Perda Kami Sudah Menyusun Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Peraturan Daerah Provinsi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Kemudian Untuk Mendukung Itu Kami Dibantu Oleh Tim Ahli Jagar Budaya Provinsi Selatan Yang Kami Sudah Bentuk Tahun 2020 Ini Kemudian Tahun 2018 Profinsi Selatan Sudah Menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Selatan Kemudian Pembentukan Dewan Kebudayaan Selatan Dan Terakhir Adalah Surat Keputusan Gubernur Nomor 122 Tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi Selatan Terkait dengan Program Pengembangan Cangkat Budaya Bapak Gubernur Sangat Konsen Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan Tahun Ini Tahun Lalu Sudah Kita Mulai Pembuatan D&D Amphitheater Benten Sombopu Kemudian Melakukan Review Sonasi Kawasan Benten Sombopu Dan Yang Seterusnya Mereview Masterplan Benten Sombopu Dan Tahun 2020 Sebenarnya Kita Sudah Merencanakan Untuk Pembangunan Fisik Seperti Gedung Kesenian Sosyet Harmoni Kapitalisasi Budaya Mandala Dan Kawasan Benten Sombopu Tetapi Karena Kemarin Terkendala COVID-19 Sehingga Anggaran Sebagian Direalokasi Untuk Kegiatan Penanganan COVID-19 Sehingga Tahun 2021 Insyaallah Kembali Dianggarkan Untuk Pembangunan Repitalisasi Kawasan Gedung Kesenian Sosyet Harmoni Kemudian Repitalisasi Monumen Sombopu Dan Kawasan B.T. Sombopu Selanjutnya Kemudian Rencana Strategis Pengembangan Selayar Dan Makassar Dalam Rangka Menduk Jalur Rempah Ini Seperti Kita Ketahu Bahwa Selayar Sudah Ditetapkan Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Ekonomi Khusus Ini Menempatkan Selayar Bagaimana Kita Bisa Menjadikan Selayar Sebagaimana Tadi Yang disampaikan Oleh Pembicara Terdahulu Pak Rahman Bahwa Selayar Ini Punya Potensi Sebagai Jalur Lalu Lintas Di Kemana-mana Dari Pelayaran Dari Timur Ke Barat Itu Melintasi Selayar Sehingga Potensi Kabupaten Selayar Ini Akan Kita Kembangkan Sebagai Suatu Daerah Hub Untuk Bisa Menjadi Distribusi Untuk Provinsi-provinsi Lain Kabupaten Selayar Memiliki Potensi Sangat Besar Yaitu Untuk Bidan Rempa Ini Ada Cengkeh Ada Pala Kemudian Yang terbesar Adalah Kelapa Kemudian Selanjutnya Ada Jeruk Jeruk Selayar Yang sangat Terkenal Kemudian Kemudian Selanjutnya Saya kira Banyak Juga Produk-produk Sayur Dan Itu Kebutuhan Kebutuhan Daerah Sekitar Selayar Itu Disukai Dari Kabupaten Selayar Nah Kemudian Yang kedua Kemudian Yang kedua Adalah Pembangunan Asas Transportasi Udara Dan laut Menuju Kabupaten Selayar Saya kira Kabupaten Selayar Ini Tahun Ini Pemerintah Provinsi Sudah Mengintervensi Dengan Membuka Akses Transportasi Sundara Sekarang Sudah Ada Dua Maskapai Yang menerbangi Transportasi Sundara Saya kira Ini Dalam rangka Mendukung Pariwisata Selayar Kita Kita Sudah Sudah Membuka Takabone Rate Dan Lain Sebagainya Kemudian Jalur Laut Juga Kita Tahun Ini Dan Insya Allah Tahun Depan Kita Akan Kembangkan Pelabuhan Pamatata Dan Pelabuhan Bira Sebagai Jalur Utama Selain Ada Jalur Nanti Jalur Wisata Nanti Selain Ke Bira Juga Akan Menyeberang Ke Kabupaten Selayar Kemudian Untuk Dari Makassar Ini Sebagai Sebagaimana Tadi Parahman Sampaikan Bahwa Makassar Adalah Kota Pelabuhan Dunia Maka Sebagai Makassar Yupor Sebagai Proyek Strategis Pasional Ini Juga Sedang Kita Kembangkan Untuk Mempercepat Penyelesaian Makassar Yupor Dan Itu Terintegrasi Dengan Kawasan Industri Makassar Ini Ini Juga Dalam Rangka Mendukung Mendukung Makassar Sebagai Pelabuhan Dunia Yang Bisa Memberi Men-supply Menjadi Pelabuhan Export-Import Dan Saya kira Ini Sekarang Pelabuhan Makassar Ini Sudah Sudah Tidak Menjadi Pelabuhan Yang Langsung Langsung Ibu Kita Jadi Sudah Tidak Transit Lagi Langsung Ke Negara Negara Eropa Dan Negara Tawasan Asia Kemudian Selanjutnya Next Kemudian Untuk Dalam Rangka Polestarian Cagar Budaya Pemerintah Provinsi Sudah Menetapkan Beberapa Cagar Budaya Yang Menjadi Peringkat Provinsi Yang Pertama Penetapan Bankai Pesawat Tempur Amerika Di Perera Lelai Tahun 2018 Kemudian Peningkatan Dan Pemberingkatan Bangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Kemudian Penetapan Pemberingkatan Belumulo Sebagai Cagar Budaya Gereja Katedral Sebagai Cagar Budaya Rumah Jabatan Gubernur Sebagai Cagar Budaya Selanjutnya Kemudian Terkait Dengan Warisah Budaya Tak Bunda Di Provinsi Selatan Sebagai Implementasi Dari Perda Nomor Tiga Tahun 2020 Sejak Tahun 2013 Sampai 2018 2020 Ini Kita Sudah Mengusulkan Berbagai Warisah Budaya Tak Bunda Untuk Bisa Mendapatkan Sertifikat Dan Ini Sudah Beberapa Tahun Ini Kita Sudah Berhasil Ada Beberapa Warisan Budaya Baik Itu Tari Maupun Makanan Dan Sebagainya Sudah Mendapat Pengakuan Sebagai Warisan Budaya Tak Bunda Tingkat Nasional Next Kemudian Saya Hanya Menggambarkan Sedikit Karena Ini Tadi Sudah Digambarkan Oleh Pak Rahman Terkait Dengan Selayar Dan Makassar Sebagai Jejak Lempa Mendunia Saya Kira Ini Hanya Gambaran Sedikit Bahwa Memang Selayar Ini Sebagai Dari Selanjutnya Dulu Pak Selayar Yang Secara Geografis Terpisah Dengan Darat Selatan Memang Terdiri Dari Berbagai Guberusan Pulau Beberapa Pulau Memang Memiliki Peras Strategis Dan Itu Dahulu Memang Menjadi Tempat Persinggahan Sebagai Pelabuhan Persinggahan Untuk Menambah Perbekalan Baik Air Bersi Dan Lele Sebagainya Untuk Kapal-kapal Yang Akan Berlayar Dari Timur Ke Barat Selanjutnya Kemudian Berbagai Saksi Peninggalan Yang Seperti Tadi Digambarkan Pak Rahman Ada Keramik Ada Nekara Yang Dan Ada Hal-hal Lain Saya Kira Ini Sudah Menjadi Tanda Bukti Bahwa Selayar Memang Memiliki Peran Pada Saman Dahulu Namanya Pada Perdagangan Pelayaran Dan Perdagangan Pada Saman Agapa Selanjutnya Ini Next Pak Tidak Meritim Selayar Ini Tadi Sudah Digambarkan Oleh Pak Rahman Kemudian Terus Seterusnya Lanjut Ini Tadi Ini Iya Ini Hasil Peninggalan Yang Menjadi Saksi Sejarah Selanjutnya Selayar Damakasar Saya Kira Keberadaan Ini Saya Mengulang Kembali Keberadaan Situs Arkeologi Bawa Air Maupun Tinggalan Benda Budaya Material Di Selayar Menjadi Bukti Aktifitas Kemerdiman Yang Telah Berlantung Sejak Lama Selanjutnya Kemudian Ini Benten Sombopu Yang Saya Tadi Gambarkan Bagaimana Benten Sombopu Menjadi Kawasan Tempat Tempat Pusat Perdagangan Pada Kalanya Pada Waktu itu Kemudian Selanjutnya Terus Pak Ini Hanya Terus Lanjut Lanjut Kerajaan Gua Tanlo Dan Bente Sombopu Sebagai Jalur Rempan Nusantara Bente Sombopu Ini Merupakan Salah Satu Benteng Kerajaan Gua Tanlo Yang Terletak Di Dua Muara Sungai Yaitu Muara Sungai Jeneberan Dan Sungai Malam Beru Dan Dahulu Kala Tepat Berada Di Tepi Pantai Bente Sombopu Dibangun Dalam Lima Pase Yaitu Dimulai Pada Abad Ke-14 Pada Pemerintah Raja Gua Kemudian Hingga Pase Kelima Pada Masa Pemerintah Sultan Hasan Udi Sebagai Raja Gua Ke-16 Kemudian Kerajaan Gua Tanlo Ini Maju Majunya Dari Sektor Perdagangan Rempah-rempah Dengan Perdagangan Inggris Dan Perdagangan Portugis Membuat Ketidaksukaan Bagi POC Sehingga Mereka Betul Ini Menguasai Dan Monopoli Perdagangan Di Makassar Selanjutnya Selanjutnya Next Saya kira Ini Penutup Selayar Damakassar Berdasarkan Dasar Sejarah Mupun Tinggalan Erkeologinya Memperlihatkan Dekat Dengan Kemerkiman Kemudian Aktivitas Kemerkiman Berupa Pelayaran Dan Perdagangan Salah Satunya Komunitas Utamanya Adalah Rempah-rempah Kemudian Pelestarian Sejak Sejarah Dan Budaya Terkait Jalur Rempah Ini Merupakan Sanggung Jawab Kita Bersama Dan Pemerintah Provinsi Selatan Sangat Mendukung Dan Melalui Program-program Strategis Pemerintah Provinsi Selatan Akan Mengembangkan Program Wisata Budaya Ini Bagaimana Bisa Orang Yang Kemakassar Itu Setidaknya Harus Mengunjungi Tempat-tempat Museum Rotterdam Kemudian Benten Rotterdam Kemudian Benten Somboku Kemudian Selanjutnya Ke Museum Lagaligo Museum Karyan Petinggaluan Dan Kemudian Ke Goa Termasuk Kemakam Sultan Hasan Ini Juga Sementara Kita Gagas City Tour Kita Sudah Menyiapkan Nantinya Bus Bus Wisata Jadi Kita Kita Akan Tempatkan Di Pelabuhan Makassar Jadi Kalau ada Kapal yang singgah Di Pelabuhan Makassar Selama Waktu singgah Itu Bisa Menggunakan Kesempatannya Di Indonesia Timur Sehingga Kemudian Yang kedua Memiliki Pelabuhan Pelabuhan Hub Termasuk Bandara Hub Kawasan Timur Indonesia Sehingga Saya Kira Inilah Potensi Potensi Pemerintah Provinsi Selatan Yang Senantiasa Dikembangkan Dan Menjadi Perhatian Serius Pemerintah Provinsi Selatan Dibawa Kepemimpinan Bapak Nuri Abdullah Dan Bapak Andi Sudir Mas Suleman Saya Kira Itu Pak Ibu Tau Pemaharan Singkat Kami Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakasih Waalaikumsalam Bapak Oke Terima Kasih Buat Pak Mohamad Saleh Mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Banyak Sekali Ya Pak Yang Sudah Menjadi Komitmen Untuk Bisa Mendukung Program Ini Jadi Artinya Tadi juga Sudah Disebutkan Apa saja Yang harus Dikunjungi Kalau Kesana Dan Segala Macam Oke Nah Yang berikutnya Adalah Kita Akan Tahu Banyak Tentang Selayar Dari Bapak Dokter Andes Mustakim KR Yang merupakan Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Di Selayar Pak Mungkin Bapak Bisa Sedikit Memberikan Gambaran Kepada Kita Gitu Apa Saja Si Yang setelah Dilakukan Sinergitas Pemerintah Kabupaten Selayar Dengan Kota Makassar Terutama Di Dalam Menyambut Kapal Arka Kinari Yang Menjadi Bagian Dari Program Jalur Rempah Di Tahun 2020 Ini Pak Kira-kira Apa Yang Bisa Dijelaskan Ketamu Silahkan Bapak Mustaking Terima 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 Selamat Alikum Selamat 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 selanjutnya kita semua, pertama harga kita semoga saya menjadikan kesyukur kepada S.W.T. karena kita selipan rahmat dan kerennya juga sehingga hari ini kita senakan kegiatan miliner terkait dengan program jalur rempah dan sekaligus penyambutan kapal vaksinari di Bupati Tuhan Selayar perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa sedianya materi ini atau penjelasan singkat ini akan dibawakan oleh Bapak Sekretaris Daerah Bupati Tuhan Selayar Bapak Doktor Insinyur Jani Sultan MSI namun karena beliau mendapat tugas dari pemerintah Provinsi S.W.T. yaitu untuk menerima surat penugasan sebagai pelaksana harian Bupati Kepulauan Selayar selama pelaksanaan proses dikada di Selayar sehingga kepada saya lah selaku Bupati Kepala Dinas Kewidikan dan Kedahan Kabupaten Kepulauan Selayar diamanahkan untuk menggantikan beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan selayar atau jalur rempah ini sekaligus persiapan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyambut kapal merupakan kakinari yang akan berlaku di Selayar Bapak-Bapak Pumateri Ibu Niten saya hormati Perlu kami sampaikan visi-misi Kabupaten Kepulauan Selayar yang pertama kita lihat visinya yaitu kewujudnya masyarakat mariting yang sejahtera berbati nilai keagamaan dan kultural atau budaya jadi dari visi ini jelas tergambar bahwa pemerintah daerah di dalam rangka upaya pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar itu tetap berfokus dan bermasis pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya terus kemudian misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ada tujuh dan diantara tujuh ini kelihatan pada misi ke tujuh yaitu mewujudkan pelestarian tradisi dan suarifan lokal melalui strategi kebudayaan nah disinilah beberapa langkah dan upaya yang kita tumpu dalam rangka upaya melestarikan budaya-budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu dengan adanya misi yang tertera di dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan hal ini yang kita lakukan dengan berbagai cara bagaimana kita tumpu agar supaya budaya-budaya dan kearifan lokal Selayar itu dapat diajarkan dan dapat disesinisatikan kepada warga masyarakat sekaligus apa namanya utamanya generasi-generasi muda atau generasi-generasi seluruh lanjut pak kemudian next kemudian perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa Kepulauan Selayar itu adalah salah satu kabupaten dari 24 kabupaten di Provinsi Seselatan yang tentu mempunyai keunikan tersendiri dari 24 kabupaten yang ada kenapa dikatakan demikian karena satu-satunya kabupaten di Provinsi Seselatan ini yang terpisah dari Jatira Sulawesi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar kalau kabupaten lain itu berada di Jatira Sulawesi atau berada di Daratan Sulawesi Selatan dan satu-satunya daerah yang terpisah dari Provinsi atau dari Jatira Sulawesi sehingga untuk menumpu selayar ini yang selama ini tentu kita dapat membayangkan bagaimana di masa lampau dengan menggunakan perahu-perahu kecil perahu-perahu dioloro untuk bisa menumpu selayar sehingga wajar kalau di masa lampau itu selayar juga dijuluki sebagai tanah doa yaitu tanah dimana tempat berdoa dan bukan saja di Daratan tempat berdoa tapi orang yang akan berkunjung ke selayar disertai doa baru bisa sampai di selayar itu di masa lampau tapi Alhamdulillah sekarang ini selayar sudah dapat ditempu dengan baik jalur laut dan jalur udara jadi kalau udara dapat ditempu dari Bandara Tenggu ke Bandara Rupala itu kurang lebih 30 menit sedangkan jalur darat dan laut yaitu 3 jam dari Makassar Bulukumbat kemudian 2 jam Bulukumbat ke selayar dengan feri atau naik kapal feri kemudian selayar ini tadi sudah banyak digambarkan oleh Pak Rahman mengenai selayar jelas terjadi di dalam pikiran kita bahwa selayar di masa lampau itu adalah merupakan satu daerah dan perang strategis di dalam dunia pelayaran atau dunia pemegangan baik Bapak Ibu sekalian selayar ini terdiri atas 11 kejamatan 6 kejamatan berada di darat atau di pulau besar selayar kemudian 5 kejamatan berada di Kupalawang atau pulau-pulau kecil lainnya yang ada di Kabupaten Pulang Selayar dengan jumlah penduduk kurang lebih 134 ribu jiwa dan jumlah pulau yang ada di selayar itu 130 pulau jadi 130 pulau dan 70 pulau diantaranya sudah terhuni sedangkan yang lainnya masih masih kosong atau belum terhuni oleh penduduk next kemudian pada masa Lampas Selayar ini juga merupakan sudah disampaikan tadi bahwa merupakan pulau yang sangat strategis di dalam jalur perdagangan khususnya para perdagangan rumpah-rumpah yang tentunya seperti dijelaskan tadi bahaya dari Maluku Makassar Selayar kemudian Selayar Makassar Maluku selayar ini dijadikan sebagai tumpah persinggahan untuk mengisi bekal atau untuk memperbaiki tumpangan-tumpangan atau kapal-kapal yang mungkin mengalami kerusakan dan lain sebagainya sehingga dalam jalur perdagangan khususnya rumpah-rumpah selayar ini juga memegang satu atau merupakan satu pulau yang tangan selayar lanjut kemudian menurut Kristian orang peneliti dari Belanda telah menulis bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar ini juga pada masa kolonel beranda itu satu pemerintahan tersendiri yaitu Ander Afdeli Selayar di orang Selayar sering menyebut Selayar ada yang mengatakan Selayar ada yang mengatakan Kanadoang Kanadoang ini ada karena sering dikatakan orang berdoa bahkan orang yang berkunjung ke Selayar yang cita-citanya belum terwujud ya kalau meninjakkan kaki di Selayar dan berdoa insya Allah terwujud jadi kita sangat berharap dari Kementerian Pendidikan maupun dari Dinas Kebudayaan Provinsi untuk bersama-sama ke Selayar untuk mensukseskan program Jalur Rumpa ini dan sekaligus kita berdoa di Selayar agar supaya apa yang kita cita-citakan dapat terwujud jadi pada masa kolonial ini Selayar merupakan Ander Afdeli Selayar dan Buntai merupakan Afdeli dan pusatnya atau ibu kotanya berada di Kota Makassar jadi Selayar memang dengan Makassar ini baik secara pemerintah maupun perdagangan pada masa lampau itu punya hubungan yang keras lanjut kemudian kemudian perdagangan pada masa lampau selayar ini yang merupakan penghasil kelapa utama sehingga selayar juga sering disebut dengan pulau kelapa bahkan menyebut apa namanya kedatangan kapal RK Kinari ini kami di pemerintah daerah kebanyakan selayar melaksanakan kegiatan ringgol festival atau festival emas hijau ini mungkin kita akan hadapkan apa namanya perlihatkan kepada kru kapal RK Kinari ini bagaimana selayar betul-betul merupakan daerah penghasil kelapa sehingga mungkin di pemiram-pemiram ini maupun di tempat penjemputan itu akan dipenuhi dengan kelapa bahkan dari pihak pemerintah daerah melalui panitia yang kita sudah bentuk melalui surat kebutuhan bupati diharapkan agar supaya kru kapal RK Kinari ini tidak minum air tapi disiapkan setiap hari untuk minum air kelapa jadi kami kami rencanakan bu ini kru ini maupun tamu-tamu yang datang pada saat cara jalur rempah ini atau kapal RK Kinari berlawu di Pulau Buhan Rauk Rahman Selayar ini diharapkan minumannya adalah dari air kelapa bahkan dari awal kami sudah merencanakan seandainya bukan COVID itu sebenarnya kami merangkaikan dengan kegiatan untuk mendapatkan pengakuan dari muri tentang kelapa ini tapi karena kita terganjal dengan COVID-19 sehingga kita dilarang terlalu banyak berinteraksi sehingga kita urungkan dulu pemberian penghargaan murid terhadap kelapa terbanyak misalnya di selayar ini yang akan kita jadikan minuman di saat menyambut tamu atau guru kapal RK Kinari terus kemudian lanjut Pak sinergitas dengan pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota Makassar terkait dengan jalur rumpa ini sebenarnya pada awal kegiatan ini belum terlalu banyak berinteraksi atau bersinergi dengan pemerintah kota Makassar yang banyak ini adalah dari dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Selatan kemudian dari Badang Balik Agar Budaya yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Selayar dalam hal ini dinas pendidikan dan Kabupaten Selayar untuk persiapan menyambut dan sekaligus memulai mengsususkan pergeruan jalur rumpa ini dan kita sangat berharap kegiatan yang kita kesenakan ini akan berkesinambungan dan bisa lebih sinergi dengan program pemerintah Kabupaten Pulau Selayat dengan program pemerintah kota Makassar ini yang kita harapkan ke depan agar supaya apa yang menjadi harapan dan tujuan dari pendidikan dan kegayaan dalam hal ini dirjen kegayaan dapat terwujud dan jalur rumpa ini bisa mendunia kemudian kami berharap agar supaya kegiatan atau kegiatan langkah awal kegiatan kita menggali kembali rumpa itu perdagangan yang yang lebih dikenal dengan jalur rumpa dapat berkesinambungan dan tentu kita sangat berharap untuk pada indinya yaitu pengakuan dunia terhadap jalur rumpa ini oleh karenanya saya pesnama pemerintah daerah sangat mendukung dan memberikan apresiasi kegiatan ini karena terserang dengan adanya kegiatan ini selayar terangkat kembali bagaimana kejayaannya di masa lampau baik di dalam dunia perdagangan maupun kaitannya dengan politik pemerintah dan juga dengan adanya upaya ini ataupun sejarah ini atau alur sejarah yang selama ini hanya berfokus pada politik penjajahan dan apa namanya kolonial-kolonial dengan adanya jalur rumpa ini sejarah bisa tergali kembali terutama yang terkait dengan sektor agraris atau sektor pertanian selama ini banyak mengungkas sejarah selayar itu hanya bagaimana waktu dikuasai oleh bone dikuasai oleh gua dikuasai oleh butong dikuasai oleh kolonial tanpa melihat bagaimana perang strategi selayar di dalam dunia perdagangan maupun di sektor agrari yang tentu kita lihat bahwa selayar merupakan daerah penghasil telapan pernah bergurau Pak Detrandus Haji Muhammad Abdul Marhum dekan Fakultas Ilmu Sosial di IJIP Ujung Pandan dulu bahwa selayar itu seimbang antara jumlah kepala dengan jumlah kelapa dan dia pernah bergura karena katanya orang selayar itu pagi-pagi dan siang hari menanam kelapa malam-malam menanam kepala jadi seimbang antara jumlah kepala dengan jumlah kelapa di selayar itu gurauan al-marhum Detrandus Muhammad Abdul salah seorang dosen sejarah di IJIP Ujung Pandan saya juga dosen saya dulu karena saya juga kebetulan jurusan saya adalah jurusan pendidikan sejarah di IJIP Ujung Pandan jadi selayar betul-betul di masa lampau bukan saja dari segi politik tapi lebih banyak pada bagaimana pengembangan agraris karena kita sudah tahu persis bahwa selayar di samping menghasilkan kelapa yang di itu banyak juga banyak juga apa namanya hasil-hasil pertanian selayar yang dulu masuk komoditi ekspor atau di perdagangan yang itu masuk pada perdagangan rumpah-rumpah saya kira itu Pak bu yang dapat kami disampaikan secara ringkas tentang selayar yang jelas saya tersama pemerintah daerah menyambut baik program ini dan kami siap untuk menerima kedatangan kru kapal RKP Nadi yang digadalkan hari Rabu tanggal 30 September 2020 pada presidenya kami siap itu dinas pedikan dan juga akan menyambut kedatangan demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Mustaakim jadi semangat ya Pak saya tertarik dengan yang tadi jumlah kelapa sama dengan jumlah kepala kayaknya harus dikunjungi di selayar apalagi kita bisa berdoa ya Pak bersama-sama disitu itu highlight kita oke nah kita sekarang akan minta Bapak Andi Samsu Rizal yang merupakan kepala dari Badan Pelestarian Nilai Budaya yang UPT ataupun unit pelaksanaan teknis dari Dipjen Kebudayaan untuk memberikan update kepada kita kira-kira usaha apa saja yang dilakukan terutama di program jalur rempahnya ini Pak karena ini menjadi program prioritas kita lalu dengan adanya COVID kita gak bisa melakukan karavan budaya gitu ya tapi tiba-tiba inilah namanya berkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa ada tiba-tiba ada kolaborasi dengan Alka Kinari yang merupakan apa namanya kita latihanlah berlayar untuk menelusuri jalur-jalur rempah dari timur ke barat sampai dengan mungkin ke luar negeri nantinya gitu ya di titik-titik dan simpul jalur rempah munggu Pak saya persilahkan kepada Bapak Andi Samsu Rizal untuk apa namanya menjelaskan kepada kita semua terima kasih Ibu Hita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih Pak Pak Rahman Pak Mustachim dan Pak Soleh yang telah mengantarkan kita pada hari ini puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua untuk bertemu walau di dalam dunia maya pada sore hari ini dan izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai perpanjangan tangan dari Dijian Kebudayaan BKT Kemendikbud di daerah bidang kebudayaan kami bersama dengan BKT-BKT Kemendikbud di Selatan siap melanjutkan program jalur empah terutamanya kami dengan bersama dengan Balai Kebudayaan Sadar Gedaya sudah melancarkan berbagai hal tercair dalam jalur empah kami mencoba memberi judul penyampaian kami satu selat dua pelabuhan selayar Makassar menelusuri jajat jalur empah karena apa yang sudah disampaikan Pak Hamid tadi Pak Rahman Hamid telah membawa kita ke dalam membuka pengalaman pengetahuan kita tentang apa yang telah dilakukan oleh pendahul pendahul kita yang utamanya di Pelabuhan Melayar dan Makassar tentunya dan posisi Pelabuhan Makassar yang menjadi sentral jalur pelayaran rempah ini ternyata ada berbagai hal yang bisa kita angkat yang dalam adian tadi di awal bu kita sedang menjelaskan juga bahwa jalur rempah ini tidak hanya dilihat posisi pelabuhan Makassar yang ada nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya yang kemudian kami membuat kegiatan-kegiatan untuk menggali kembali nilai-nilai yang ada di dalam lanjut dalam kegiatan kami utamanya di Balai Pelestarian Milai Budaya Sulawesi Selatan ini ada kegiatan-kegiatan yang kami sudah susun merencanakan kegiatan ini untuk dilaksanakan yang tiga utama yang adalah Gauk Maraja Gauk Maraja ini adalah salah satu seni pertunjukan yang menggambarkan bagaimana kehidupan maritim di Sulawesi Selatan ini yang diungkapkan di aplikasikan dalam bentuk seni pertunjukan kemudian yang kedua adalah penguatan nilai-nilai jalur rempah ini seperti yang sudah dijelaskan Pak Hamid tadi itu tidak hanya dalam konteks rempahnya tapi di dalamnya ada yang dirasakan setiap saat oleh kita semua dalam kuliner transport ilmu pengetahuan busana lifestyle sampai penciptaan inovasi teknik intelektual dalam bentuk berbagai masing-masing bentuk tradisional ada dan terakhir adalah kegiatan pendukungan penelusuran jejak jalur rempah oleh Kapal Akakinari dengan menampilkan berbagai kegiatan terkait jalur rempah next Bapak Ibu yang kami hormati ini konsep Gauk Maraja yang sebenarnya tahun kemarin tahun 2019 sudah pernah dimulai kegiatan ini menjadi salah satu panggung yang menjadi standar tertinggi kalau Gauk Maraja itu adalah dapat diartikan dari perbuatan atau kegiatan yang besar gaungnya besar yang menyediakan panggung untuk para pelaku budaya untuk tampil menampilkan yang terbaik dengan tema besar jalur sutra dan ini nanti akan dibuat dalam satu festival yang akan dilaksanakan di pantai Losari art di kemudian ini kemudian menjadi salah satu wadah bagi pembinaan kesenian untuk di Pala Pelestari Budaya ini komunitas dan siswa-siswa SMA dan berbagai hal pelestari budaya ini diajak untuk ikut berkolaborasi dalam satu festival yang kemudian dipentaskan dan tentu pelaksananya ini karena dalam masa COVID-19 seperti ini kami menerapkan adaptasi panggung di masa pandemi dan berusaha berdampingan dengan kondisi seperti ini kalau misalnya tahun kemarin kita memaksimalkan ada sekitar 300 penari yang akan dihadirkan kami kali ini akan menantikan cuma 100 penari tapi tidak mengurangi nuansa pesan yang disampaikan dengan mengaksimalkan dunia informasi dunia digital di tempat itu kemudian next terkait dengan kemasan berikutnya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi Pak Hamid tentang bagaimana Makassar membuka diri keterbukaan dengan berbagai berbagai kebijakan-kebijakan yang tentunya kita sangat bangga dan menghargai bahwa kebijakan para Sunda Hulu ini seperti juga ditunjukkan oleh Saran Artinya Luang dimana membuat sesuatu yang membuka peluang peluang artinya di saat itu sudah punya kebijakan-kebijakan yang strategis dan itu kemudian sangat berguna untuk generasinya sudah sekarang harusnya kalau mau digali lagi jadi dalam dengan mengadopsi ide-ide segar itu membuat Makassar ini selayar menjadi kota Marisin dimana mempertemukan berbagai budaya di dunia dan kalau bu kita bisa selayar bu kita bisa melihat berbagai berbagai macam multikultur dan budaya yang berbeda ada di dalam selayar itu di selayar ada desa padang ada desa khusus orang buton ada khusus orang kabupaten sehingga orang kabupaten macam-macam di selatan ada semua di situ dan itu bisa kita menggali oleh karena itu kami merencakan akan menyusun semacam akpah digital budaya kuliner jalur empah sehingga yang akan diinterdaksikan dalam konten video dan hasil kajian yang berkaitan dengan kuliner misalnya sarabah di sarabah itu ada lada ada jahe terus ada bolu rampah kayu manis yang dari bayu kayu manis kemudian ada coto konro palu basah dada rambah landa apang roti pamutu putu dan lain-lain yang dapat digunakan salah satunya sebagai konten penduduk kurikulum muatan lokal kita bisa bayangkan nanti ketika media seperti ini kita masukkan dalam kurikulum anak-anak generasi ini akan merasakan penguatan karakter banjaki diri ini bisa menguatkan kemudian lanjut ini Mas Tawana Arka Kinar ini adalah kegiatan penyambutan dan sajian budaya lokal kami akan menampilkan berbagai hal ketika menyambut Arka Kinar kenapa kami lakukan ini karena di pertemuan minggu kemarin Pak Bu Fitas sudah menjelaskan bahwa kenapa Arka Kinar ada masuk dalam jalur rempah ini karena dalam program jalur rempah sendiri ada hal yang tidak bisa menghadirkan sesuatu yang begitu besar apalagi dalam kondisi seperti ini tapi karena ada program khusus Arka Kinar ini memberikan peluang untuk kita untuk menelusuri kembali jejak-jejak dari jalur rempah itu tentu kami akan berbuat dan menampilkan budaya-budaya memperlihatkan ke mereka seluruh Arka Kinar bahwa inilah kebudayaan keindosian Indonesiaan kita yang ada di berbagai titik-titik ini lanjut nah dalam bentuk penyambutan ini ada prosesi masuk Arka Kinar yang akan digelar beberapa kegiatan penyambutan yang kedua maafasidup para yang ketiga kunjungan objek bersejarah dan penjamuan maafasidup para ini semacam pertemuan pertemuan tapi dikemas dalam bentuk webinar untuk menyampaikan ke masyarakat bentuk-bentuk apa yang ada di dalam jalur rempah selanjutnya dalam penyambutan ini pada kalau di selayat tadi sudah dijelaskan bagaimana konsep yang akan dilakukan oleh Pak Medakin dan saya coba menjelaskan apa yang akan kami lakukan di Makassar nah ketiga kapal Kinar ini datang akan dilakukan dipentahkan dari Angaru berasal dari rata dasar Aru yang artinya adalah sumpah sumpah ini sedangkan ikrar atau sumpah ini di ucapkan di ucapkan Abi Raja sebagai bentuk kesetiaan dalam konteks kesenian Angaru disajikan untuk penyambutan tangan kehormatan jadi ini bagaimana tradisi maritim dalam berkesenian itu diwujudkan dalam bentuk tarian-tarian dan kemudian setelah itu akan dilakukan pertunjukan tarif padupa tarif padupa ini memang adalah tarif penyambutan bagi tamu yang biasanya dibawakan oleh penari yang berjumba ganjil selanjutnya ini adalah rencana dalam rangkaian beberapa hari arkasinari di Makassar ini akan diisi oleh kegiatan-kegiatan nah dalam bahasa bugis makasih para panggung diakitkan sebagai menyatukan mempertemukan pendapat dari berbagai pendapat dan dalam kegiatan ini akan menghadirkan beberapa narasumber yang mewakili Dinas Kota Makassar kemudian dari dosen FIB Universitas Hasan Uldin ada dari Kepala 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 Museum Museum ada di dalamnya yang pernah menggambarkan bagaimana Kepala Kerajaan Boa dalam percaturan perdagangan telur empah ini dan setelah itu ada Balalongkua yang menggambarkan bagaimana arsitektur teknologi maritim di selatan kemudian ada beberapa pemakam makam Kutana Sedudin makan Seyusuf Seyusuf merupakan putra Suha Islatan yang kemudian menggambarkan bagaimana perjuangan beliau sampai yang sudah mendudia bukan cuma milik Suha Islatan tapi milik kita Indonesia dan ini membuktikan bagaimana orang Bogis Makassar ini menjadi orang-orang yang menarjai bukan semua di daerah tapi juga di luar Next Nah dalam penjamuan ini ada persenjungan budaya yang kami akan tampilkan yang berkolaborasi dengan apa yang dibawa oleh kapal Arka Kinari juga Nah persenjukan yang kami hamilkan misalnya pertunjukan Mungkin signalnya yang kurang bagus Pak Samsuriza Lanjut Pak lanjut Oke oke nah seharian ini kemudian digambarkan bahwa rezeki atau kehidupan yang ditelit Sambil Sambil menunggu Pak Samsuriza signalnya kembali Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Sudah Oke kemudian kemudian pertunjukan menampilkan tradisi Tun Rumpa Kajara maestro yang dilaksanakan dilakukan tarian yang harus memiliki keterampilan karena menggunakan apa membunuhkan apa namanya bolahraga untuk untuk melakukan itu dan itu juga dengan tari fisika tadi yang semacam pertunjukan tari api tari api jadi iya jadi pertunjukannya kalau di Bali ada bermain api kalau ini dilakukan dengan api yang bisa dibakar tapi tidak kebakar jadi ada nuansa ritual juga dalam pelaksanaan tarian ini next nah oke kita tunggu ya signalnya mungkin jadi intinya bahwa menarik sekali ini saya sebetulnya sudah tidak tahan menunggu sampai kru dan kapal arka kinari itu merapat di selayar dan kemudian ke makasar karena memang persiapannya memang luar biasa Pak ini yang kita lihat oke terima kasih Pak Pak Andi Samsu Rizal memang terakhir-terakhir itu signalnya agak sedikit terganggu tapi paparannya harus dipuji sangat menarik sangat menarik sangat kekinian paparannya oke kita masih punya waktu kira-kira sekitar 14 menit Pak ke depan kita akan coba dulu dengan pertanyaan ya Bapak-Bapak kita kasih ke floor dulu kira-kira pertanyaannya apa gitu ya oke mungkin Bapak-Bapak juga bisa lihat di chat saya akan melihat dulu ini tim saya sudah memilihkan pertanyaannya mungkin akan dibuka pertanyaan live kali ini menarik nih kalau pertanyaannya live apakah ada yang mau bertanya dari teman-teman yang ada di zoom kesempatannya sudah dimasukin nih kayaknya oke silahkan tapi videonya harus di on supaya terlihat silahkan oke ada pertanyaan belum ya belum ada Pak Salahuddin Alam oke mungkin ini aja sih pertanyaannya kita lihat dari chat dulu oke untuk yang di selayar apakah masih ada kunjungan kejangkar yang masih ada di dalam laut ini maksudnya untuk yang di selayar apakah akan ada kunjungan kejangkar yang masih ada di dalam laut Pak mungkin Pak Mustakim nih kayaknya enggak kali ya Pak apakah ada kunjungan yang melihat jangkar yang masih ada di dalam laut katanya Pak silahkan Pak ya terima kasih atas pesinya tangannya masukannya jadi sesuai dengan perencanaan kita untuk acara penyambutan kapal Arka Kinarin dalam rangka kegiatan jalur rempah itu kita hanya mengadakan kunjungan yaitu kunjungan ke Don Nekara seperti yang diperlihatkan tadi yaitu sama satu peninggalan kapal dari China yang sekarang di selayar ah apa saja Bon ini yang merupakan Nekara yang hanya dua di dunia satu di China satu di selayar ini masih terawat dan atas bantuan dari jagar budaya provinsi kita sudah rawat ke demikian juga jadi peserta ini kita arahkan ke Don Nekara kemudian ke Jangkar Jangkar kuno di Padang selayar yaitu salah satu peninggalan kapal Kina yang sekarang di selayar kemudian ke museum di sana banyak peninggalan peninggalan yang kita simpan di museum itu yang sekaligus merupakan muti apa namanya kejayaan selayar di mata lampau baik di dunia perdagangan maupun di politik kemudian kunjungan ke perkampungan tua ada satu perkampungan tua di Bitombang yang kiannya sampai 20 meter malah ada lebih sehingga kita sering mengatakan bahwa rumah ini kalau kita buang air kecil di atas kita sudah lama dulu penginya baru sampai di tanah ini karena tingginya di belakang ini kita arahkan juga ke tanah ini perkampungan tua di Bitombang itu ya kemudian bagi yang mau menyalahkan sebenarnya bisa kita arahkan karena ada yang baru-baru ini kita masih ada jangkar kuno sekitar kota Benteng ini ke sana itu ditemukan tapi tentu harus dengan peralatan lengkap kemudian ada juga jangkar kuno yang kita temukan di Bahuluang itu juga ada jadi jangkar kuno apa namanya jangkar raksasa bukan saja yang kita simpan sekarang tapi ada juga di pulau lain yang sudah ditemukan dan kita juga sudah apa namanya berikan perawatan dan pemuliran jadi saya kira itu jadi teman-teman atau warga yang mau berkunjung ke selayar dan kru kapal RK Kinari ini kita hanya persiapkan tempat kunjungannya yaitu ke negara museum yang kemudian ke jangkar waksasa kemudian perkampungan tua di dicombang saya kira itu Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakat terima kasih Pak tapi itu saja sudah sangat menarik ya jadi teman-teman ataupun peserta webinar dan para pemirsa di Youtube gitu bahwa dalam keadaan Covid ini memang protokolnya sangat ketat gitu ya apalagi kita melibatkan kru yang memang asalnya dari luar gitu ya tapi intinya perjuangan kita untuk membawa jalur rempah Indonesia ini ke UNESCO dan diakui oleh dunia saya pikir gak boleh berhenti hanya karena Covid kita lakukan yang terbaik gitu itu sebabnya sinergi perlu dilakukan dan koordinasi perlu dilakukan nah ini ada pertanyaan Pak buat Pak Abdurrahman Hamid mengenai hukum amanaga Pak sejauh mana hukum tersebut berpengaruh dalam pelayaran di Sulawesi Selatan sehingga menjadi momentum besar dalam sejarah pelayaran dan perdagangan masyarakat Sulawesi Selatan silahkan Pak terima kasih buat Dede Nasrudin yang sudah bertanya suaranya Pak ya terima kasih sudah kedengaran pertanyaan dari Dede Nasrudin mengenai hukum pelayaran dan perdagangan amanaga Pak tadi saya sudah katakan bahwa peristiwa politik besar itu tidak akan mampu menghancurkan kebudayaan kita itu apa namanya bukti sehingga kita mengenal lahirnya hukum pelayaran amanaga Pak tapi hukum pelayaran ini sebetulnya sudah lahir dan diterapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebelum kelahirannya nanti menemukan momentum dianggap begitu penting untuk dikodifikasi di tahun itu dan hukum pelayaran ini memang di dalam sejarah pelayaran Nusantara saya pikir ini adalah hukum pelayaran yang kedua di Asia Tenggara setelah hukum Laut Melaka ini membuktikan bahwa inilah momentum besar dan itu bisa kita membuktikan dalam sejarah tentunya dalam beberapa bagian memang sering kita menemukan kemiripan-kemiripan dengan Undang-Undang Laut Melaka yang memang karena Undang-Undang Laut Melaka jauh lebih awal dibandingkan dengan Undang-Undang ini yang kedua hukum pelayaran ini secara efektif diterapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan masyarakat suku Bahari di Sulawesi ada Bugis ada Makassar ada Mandar dan ada Buton suku-suku Bahari di Sulawesi itu mempuluh ketika masih digunakan armada perahulayar dengan mekanisme perdagangan hukum pelayaran menanggap itu masih tetap dilakukan kita bisa melihat beberapa kajian ada disertasinya Baharudin Lopa yang mengkaji bagaimana penerapan hukum Laut Ammanagapa di kalangan para pelayaran Mandar kebetulan juga disertasi saya kemarin juga melihat itu bagaimana orang Mandar menerapkan hukum pelayaran Ammanagapa itu sampai abad ke-20 dan ini menjadi satu momentum tonggak kebangkitan di dalam kebudayaan masyarakat Bahari di Nusantara saya pikir salah satu masyarakat Bahari yang punya hukum pelayaran perdagangan di Indonesia itu adalah orang pelaut-pelaut Bugis Makassar Mandar dan Puton yang dipodifikasi menjadi dengan nama hukum pelayaran Ammanagapa jelas ini merupakan momentum yang sangat penting dan tetap diterapkan sampai dengan abad ke-20 kemarin memang setelah datangnya modernisasi tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian dalam penerapan itu yang pasti prinsip dasar dari hukum itu mencoba untuk mengakomodir kepentingan dari para awak dan penumpang agar tidak ada yang dirugikan dan aktivitas itu tetap berjalan dan karena hukum ini pula tradisi bahari bisa bertahan terus sekian abad pada masyarakat bahari di Sulawesi saya kira itu jawaban pengetahuan Pak Bulu Dita oke terima kasih Pak ini saya terima kasih buat teman-teman saya yang ikut menyaksikan ini melalui Youtube saya terima di Whatsapp saya Pak ada pertanyaan untuk Bapak Muhammad Saleh kalau boleh ini Pak pertanyaannya menarik berkaitan dengan anak-anak muda atau milenial sekarang ini kan banyak sekali peninggalan kita bayangin kita nanti yang nonton Youtube ini setelah acara ini itu pasti akan banyak belajar nah kira-kira Pak yang paling susah adalah melestarikan ini dengan melibatkan anak-anak muda Pak pasti itu merupakan tantangan sendiri nah apa saja Pak kira-kira yang dilakukan atau usaha dari provinsi mengenai pelestarian yang melibatkan anak-anak muda calon penerus bangsa ini Pak itu pertanyaannya terima kasih nih buat Mbak Eka yang nanya langsung ke saya melalui JAPRI terima kasih Ibu Pita jadi terkait dengan pengembangan budaya untuk milenial tahun ini ini juga sementara perlansung kami walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat kami tetap melaksanakan untuk pengenalan nilai-nilai budaya dan kecintaan kepada museum kami diluku oleh anggaran dak non-fisik dari kementerian pendidikan dan kebudayaan kami tetap melaksanakan belajar bersama di museum dengan melibatkan sekolah-sekolah SLTP dengan SLTA yang saya gilir selama kurang lebih 10 hari kemudian yang kedua kami juga sudah melakukan kegiatan internalisasi pemahaman nilai sejarah kepada kaum milenial generasi muda termasuk kepada tokoh-tokoh pemuda organisasi OKP ini juga dalam rangka menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya karena kenapa ini terus terambu kalau ini tidak bisa menjadi perhatian kita ini orang Makassar tidak akan mengenal budayanya sendiri tidak bisa lagi berbahasa Makassar tidak bisa lagi berbahasa budis ada ada tiga etnis di sini etnis budis Toraja dan istri besar ini Toraja budis dengan Makassar ini ini kebanyakan dari anak-anak ini sudah tidak mengenal lagi nilai budayanya sehingga kami melalui dukungan penganggaran dari pemerintah daerah tahun ini kami melakukan lomba cipta lagu-lagu daerah kemudian yang kedua tadi saya bilang belajar bersama di museum untuk penuh sekolah dan kemudian internalisasi pemahaman nilai sejarah saya kira itu program yang kami laksanakan di Dinas Kebudayaan Keperlisataan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Muhammad Saleh jadi tetap dilaksanakan karena memang milenial itu adalah masa depan kita jadi memang harus dilakukan saya pikir waktunya sudah tinggal dua menit saya yakin teman-teman belajar Pak Samsu Rizal juga sudah cukup jelas tadi apa yang akan dilakukan dengan RK Kinari jadi saya mengucapkan terima kasih dulu untuk seluruh narasumber kita hari ini terima kasih kepada Bapak Abu Rahman Hamid kepada Bapak Muhammad Saleh Pak Mustaakim dan Bapak Andi Samsu Rizal tapi izinkan saya untuk membuat kesimpulan di akhir pertemuan kita ini bahwa satu selaya dan makasar adalah titik dan simpul penting dalam jejak jalur rempah berbasis budaya maritim yang sangat kental di sini lalu kedua peninggalan cagar budaya dan warisan budaya tak benda menguatkan keberadaan selayar dan makasar di jejak jalur rempah bukan saja di Indonesia melainkan di dunia dengan adanya peta dua apa namanya dua globe itu tadi dan betapa kita mempunyai tokoh yang manusia yang tercerahkan itu berarti kita sudah menapakkan jejak kita sebetulnya dibawa ke dunia oleh pada saat itu gitu ya lalu ketiga adalah tantangan yang memang masih kita hadapi bagaimana kita bisa bersinergi nih Pak antara pemerintah provinsi pemerintah kota Makassar dan pemerintah kabupaten selayar untuk terus mendorong pelestarian dan juga mendukung program jalur rempah untuk bisa menjadi warisan dunia kita melibatkan anak-anak muda karena mereka adalah pemain sosial media yang luar biasa untuk bisa menduniakan melalui berita-berita di sosial media sekali lagi terima kasih untuk Bapak narasumber kami semoga apa yang kita bicarakan hari ini gitu bisa bermanfaat dan kita tetap semangat menyambut Arka Kinari untuk datang di Selayar dan Makassar dan tentunya teman-teman para pencipta sobat-sobat budaya kita nih pada ingin menunggu juga Pak apa yang kira-kira akan terjadi di Arka Kinari silahkan simak di terus beritanya ataupun postingannya ada di Budaya Maju Instagram gitu itu akan rutin dan juga kita punya Instagram dari Jalur Rempah yang akan segera launching namanya Jalur Rempah RI jadi silahkan untuk di apa di follow sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan program seri webinar Jalur Rempah ini akan ada terus setiap Jumat jam 2 sampai dengan jam 4 sore di Youtube Budaya saya dan juga di Zoom bagi semua peserta akan diberikan sertifikatnya terima kasih sekali lagi salam sehat buat semuanya jangan lupa pakai masker jaga jarak dan cuci tangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih selamat menikmati